Penyembahan berhala ternyata, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya praktek penyembahan tugu-tugu berhala tadi. Tapi penyembahan berhala juga sama dengan orang yang hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Jangan sampai menyembah berhala sih tidak lagi, tidak lagi menyembah pohon, tidak lagi dengan adat istiadat bangsa-bangsa, tapi masih cabul. Tapi masih penuh dengan nafsu jahat, tapi masih serakah. Dosa yang memperbudak adalah penyembahan berhala. Makanya jangan lagi diperbudak nafsu jahat, keserakahan, kenajisan, hawa nafsu, dan percabulan. Terus semua itu mendatangkan murkah Allah. Jadi penyembahan berhala itu mendatangkan murkah. Makanya jangan sampai uang kita udah habis tapi untuk mendatangkan murkah. Dari manusia sih pujian, tapi dari Tuhan murkah. Kalau habis uang mendatangkan berkat, puji Tuhan. Ya habis tabungan mendatangkan berkat, puji Tuhan. Tapi kalau untuk mendatangkan murkah, makanya perhatikan baik. Tidak semua yang dianggap manusia baik, itu benar di mata Tuhan. Tidak semua yang baik di mata manusia, benar di mata Tuhan. Nah hidup kita harus memilih. Ikut yang baik menurut manusia, atau ikut yang benar di mata Tuhan. Maka kadang-kadang yang benar di mata Tuhan, dianggap tidak baik atau tidak benar di mata manusia. Itulah makanya Yesus disalibkan. Karena Yesus bilang begini, robohkan baik Allah ini, dalam tiga hari akan ku bangun. Mereka marah gara-gara itu. Karena apa? Buat orang Israel yang hebat. Yang hebat bangunan baik Tuhan. Tapi Tuhan yang gak ada di situ. Tuhan yang mereka tidak dengarkan firmanya. Tuhan yang mereka tidak pedulikan. Bahkan Kristus datang, mereka tidak perhatikan perkataannya. Maka Bapak Ibu Saudara, binilah dalam hidup ini. Anak muda mulai sekarang nekat memilih. Kamu mau dengarkan omongan manusia, yang bertentangan dengan firman, atau kamu dengarkan omongan firman, walaupun ditentang oleh manusia. Diberkatilah orang yang berketetapan hati, memegang firman Tuhan.